Nah, gue sekarang lagi ada di daerah Jakarta Selatan, disini gue bakalan ngebahas sama salah satu culture sepeda yang pastinya gak mau lo lewatin. Kenapa? Karena, ya apalagi, yang namanya anak gaul, ya harus bersepeda, harus sehat. Sepeda, cuma sehat aja, tapi harus culture guys. Kalau gitu langsung aja kita masuk ya di Brooklyn. Oke, nah seperti yang tadi udah lo liat ya, buat lo semuanya mungkin sedang mencari sebuah sepeda. Pengen tau culture sepeda apa sih yang harus gue ambil, apakah gue mau main sepeda road bike, Vixie, Sally? Nah, saat ini gue bakal ngebahas masalah NGS atau Carrying Bike. Apa itu NGS atau Carrying Bike? Ntar gue akan mendatangkan dua orang pakarnya, ya dimana memang gue belajar dari mereka juga dan gue membeli dari mereka juga, ya. Jadi lo bakalan tau semuanya ketika lo mengenal Instagram Ride NGS. Apa itu Ride NGS? Ini dia. Tuh, langsung aja dibuka guys. Ya, editan lagi buat editorku yang luar biasa, Isan katanya mau nikah sekarang kalau ini. Kita doain ya. Oke, kalau gitu langsung aja deh gue panggilin pakar-pakarnya. Ini dia. Nah, wuih. Ya kan, memang harus ada gimmick kalau di dalam sebuah konten itu harus ada gimmick. Ada ya? Iya. Oh iya, kita menggunakan mati kalau sekarang kita ngobrol, sup tidak pakai pasir nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bro. Nggak apa-apa kan ya? Pokoknya emas juga nggak boleh. Nah, itu dia. Sampai nantar. Pertom. Dapetin di barang. Tapi apa kabar, Mas G, Mas Yorin? Baik-baik-baik. Yes. Jadi, kenapa gue mengundang Mas Yorin dan juga Mas G? Karena sebenarnya adalah gue terkena racun NGS, guys. Apa itu NGS? Apa itu NGS? Nah, gue mau tanya dulu nih buat temen-temen yang mungkin belum tahu, K-Rim Bike atau NGS Bike. Boleh dijelasin NGS itu sebenarnya apa sih? Apakah sebuah brand baru lagi seperti si Nelly? Atau apakah dia mungkin seperti Eddy Merch atau apa? Oh, saya tidak tahu. Mungkin itu kali cerita awalnya mungkin dari Altyazir kali ya. Boleh, boleh. NGS itu adalah... Yang Jepang? Iya. Setelah yang di Jakarta, tapi yang di Jepang. Hayat-hayat ya? Hayat-hayat. Kejajah kamu ya? Kejajah. Kejajah. Oke. Sebenarnya NGS itu sebuah asosiasi ya. Itu singkatan kan dari Nihon Chikensha Shinkokai. Oke. Artinya? Ya, artinya. Artinya adalah asosiasi sepeda Jepang. Oh. Iya. Jadi kan kayak tadi Nihon sendiri ya tahu lah ya. Jepang. Chikensha itu technically artinya dari sepeda. Chikensha artinya sepeda. Oke. Koko-koko itu kayak organisasi mengenai itu. Asosiasinya. Oh. Jadi kayak organisasi sepeda Indonesia gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah itu sama kayak SNI? Begitu. Oh, itu bukan SNI-nya? Jadi ini bukan nih. Kan kalo sekarang apa-apa harus ada SNI segala macem. Yang katanya di cap NGS. Apakah itu cap SNI-nya Jepang? Bukan. Bukan. Beri gini. Ini gue sekarang. Iya. Mulai masuk ke segala macem. Sebenarnya jadi NGS itu ya bener. Itu bukan SNI-nya Jepang. Tapi itu yang dipakai untuk sertifikasi beberapa sepeda yang dipakai di Kerin. Kerin itu apa? Silahkan. Boleh dikasih. Oke. Kalo gue bilang Kerin itu ada sebuah balapan. Yang dipakai. Memang kalo yang gue baca itu adalah balapan yang legal. Untuk taruhan dan itu termasuk pemasukan terbesar yang ada di Jepang juga. Judi legal. Judi legal. Judi legal. Judi kuda gak boleh. Judinya sepeda. Sepeda. Tapi first of all mungkin gini ya. Kerin itu banyak orang tau. Justru bukan dari si asalnya. Yaitu dari Jepang ya. Taunya mungkin dari Olimpiade. Oh iya. Olimpiade itu kan ada. Nomor namanya Kerin. Orangnya jadi mengaturin ke belakang. Kayak bodi coklat gitu. Ya bener-bener. Dikelilingin dulu ya kan. Nah tekniknya itu sambil dari semangatnya Kerin dari Jepang. Bedanya apa? Ya bedanya sekali lagi. Ini adalah street culture. Yang memang dia nyari duit. Sedangkan kalo yang di Olimpiade itu dia nyari medali. Betul. Oh oke. Itu 2 different things tuh. Itu biaya besar banget. Kalo di Olimpiade nyari kebanggaan. Untuk negara. Tapi kalo ini bener-bener nyari uang. Pekerjaan. Pekerjaan. Karena itu dengi kan. Dia harus menenang demi anak istri ini. Makanya banyak orang-orang yang kita bilang itu working class. Atlet lah ya. Oh. Tapi kenapa harus dicap? Itu yang bermasalah nih. Akhirnya banyak sekali menurut gue. Iya nih harus dicap. Dan akhirnya harga itu kok. Bisa mahal sekali. Oh bahaya sekali. Itu. Sebenernya cap itu. Adalah di standarisasi sih. Maksudnya. Karena ini sebuah kompetisi yang fair. Yang semuanya adalah sama. Betul. Standarisasi sama. Jadi dari. Iya. Mulai dari stand, track bar. Dan beberapa bicycle components lainnya. Sama yang dipakai. Oke. Jadi tidak ada perbedaan gitu. Dari rider satu. Dan rider lainnya yang berkompetisi di carrying. Iya. Jadi semua apa yang mereka kenakan. Serat. Bentuk. Bentuk. Berat. Tekniknya itu ada syaratnya gitu loh. Jadi gak mungkin kan gue masuk. Oh gue pahaya. Gue pahaya karbon. Oh iya. Ya maksudnya. Kalau kita lihat balapan yang lainnya. Misalnya di olahraga lainnya juga ada MotoGP sih. Betul. Meskipun itu publikasi Honda. Tapi emang. Ada standarnya kan. Gak mungkin dia pakai tiba-tiba 1.500 cc sendiri. Aneh banget banget. Begitu kaya. That's why. Ada yang bilang itu kayak. Magic stamp nya yang di situ tuh kenapa jadi mahal. Karena ya. Itu masuknya aja udah menstandarisasi setu hal. Yang. Di Jepang sana udah spesifik. Spesifik banget. Rare banget. Bahkan apalagi buat orang yang luar Jepang. Itu lebih rare lagi dong anaknya. Iya. Ngomong-ngomong masalah rare juga nih. Gue juga mendapatkan apa namanya. Ilmu. Dan gue sempet mulik-mulik kan. Iya. Dan saya juga berterima kasih sama bapak. Ipek. Ya Cyclonesia. Ya sangat luar biasa. Prince. Prince Ipek. WCP. Akhirnya ya. Karena menurut gue. Kembali lagi. Sebuah cerita dibalik sebuah. Apa namanya. Sepeda NGS itu. Dimana. Ga cuma hanya dicap. Tapi ada stories behind nya. Iya. Jadi banyak sekali sepeda-sepeda yang. Katanya dibuat menggunakan tangan juga. Langsung. Hand builder. Hand builder juga. Terus udah gitu. Karena kan. Ini kita ngomongin generasi ke generasi. Betul. Tentas generasi. Betul sekali. Ada yang bilang. Ini tidak akan diproduksi lagi di Jepang. Jadi yang bener-bener ada capnya. Yang bener-bener dibuat sama ini. Itu tuh emang ada. Dari tahun berapa ke tahun berapa. Apakah itu bener. Apakah sampai sekarang masih ada di build juga. Apa ya. Gue mau namanya sedikit. Sebenernya. Waktu kita bikin event. Waktu kita pernah inginkan tentang NGS. Itu gue sebut baca juga sih. Sebetulnya setau gue. NGS itu. Kenapa muncul. Karin baik itu sendiri. Culture Karin itu muncul. Karena waktu perang dunia. Terjadi di Jepang sana. Itu kan mereka banyak yang orang miskin. Sedangkan mereka gak punya pekerjaan. Bahkan kita lihat banyak orang yang doples. Mereka berjudi. Sedangkan judi yang tertentu itu gak boleh. Mereka punya sepeda. Sepedanya besi-besi kuno-kuno banget. Jadi kalau bilang Karin itu. Kalau cerai pertama kali munculnya kapan. Mungkin tahun 40-50-an di Jepang. Jadi orang-orang gitu. Mereka bikin. Mereka bikin itu. Setelah Hiroshima. Itu yang setelah gue baca. Nah terus. Masalah Frame Builder tadi. Bahkan beberapa kayak si temen gue. Yori ini dia lebih tahu gitu. Samsung itu. Buildernya lebih terkenal. Daripada si merek Samsung-nya. Makanya. Lebih mau. Hahaha. Lebih gak salah. Betul. Si si siapa? Si pebuilder Samsung gimana? Yang tadi di bawah. Oh namanya. Arada Tetsuro. Nah itu dia bahkan bikin. Kelas-kelasnya untuk. Iya. Untuk gak coba nge-brand Samsung kan. Iya. Sekarang tuh kayak diminta sama Polnago. Oh gitu. Saking doi jagonya tuh. Iya. Unik-unik gitu. Mas itu cukup unik. Oh. Nah. Maksud gue yang berbeda lagi MGS dengan sepeda sepeda lainnya adalah sebenernya ini tuh... Ya ketika lu tanya bagusan mana sih? Kayak tadi nih ada yang menarik. Bagusan mana sih kalau MGS dengan sepeda Eddie Broccoli? Oh gak ada. Atau Eddie Supono ada sepeda. Ada sepeda lainnya. Atau mungkin track yang harga nyerang Rp. 100 juta itu. Wow. Bahkan ada ya Cannondale track yang dipajang akhirnya sama Masa Implonesia di rumah. Apa sih perbedaannya gitu? Kenapa gue harus membeli sepeda yang ini tuh besi. Tapi kenapa harus gue beli... Kalau gue beli itu anak-anak yang udah main MGS. Kenapa sih orang harus beli sepeda yang MGS? Gue mau berusaha menjawab sih sebenernya. Karena memang apa yang gue lakuin tuh konsisten dari 2010. Sampai sekarang memang gue cuma suka dan fokusnya di jualan di MGS. Jadi pertama kali gue kenal itu diracunin satu part. Itu adalah stand. Jaman 2010 itu, 2011 itu kalau pakai stand itu culture gitu. Oh si stand itu lah? Jaguar. Jaguar. Nuki. Si Nuki gitu. Jadi awalnya itu. Terus mulai suka. Abis itu belajar sendiri. Kenapa sih bentuknya seperti ini. Terus kenapa sih sepeda ini kok ada stemnya. Terus akhirnya belajar juga kairin. Nah kalau bicara mana yang paling bagus. Nah semua kan balik lagi ya. Standarnya sama. Terus kalau sepengah tahun gue. Kalau MGS itu sampai berat pun di standarisasi. Jadi stand yang dipakai itu benar-benar sama. Jadi yang membedakan adalah spirit, semangat menang. Dan ya balik lagi. Betis. Modal kali ini. Isilah betis dan matihan. Ibaratnya kalau dibilang penyanyi sebagus apapun sepeda lo. Kalau suara lo biasa aja ya biasa aja. Nah tentu lagi kalau tanya kisahnya jawabannya. Apa? Kenapa lo harus bilang sepeda ini katanya lebih bagus bener. Iya. Simple jawabannya. Sepeda gue pasti paling bagus. Kenapa? Iya. Basicnya dari kita-kita yang kita pengen lihat ini. Itu tuh kayak personal. Personal. Satu pasti timeless. Namanya steel frame itu pasti timeless. Mau road cam mau apa itu pasti timeless. Apalagi ini dibuat sama orang yang kita cerita panjang tadi. Buildernya konsistensi. Bahkan ada beberapa yang nurunin ke anaknya. Ada yang berapa enggak gitu. Jadi udah frame punah. Jadi ada yang historical personal gitu. Tapi lebih dari itu apa? Ya semangatnya si Kerin tadi itu yang kita suka juga gitu. Jadi kalau lo bilang misalnya emang ini bagus sepeda-sepeda yang marah lain gitu. Iya belum tentu. Tapi kalau bodi kita, it's something personal. Apalagi kita-kita yang berangkatnya itu dulunya suka dari frame-frame NGS. Jadi selain... Bukan frame NGS ya sekarang ya. Bukan barangnya tapi storiesnya dan juga kenapa lebih ke personal. Kelacarnya panjang banget. Kelacarnya panjang dan beda banget. Mungkin yang bisa gue tarkep di sini, yang lo beli tuh bukan hanya sepedanya. Bukan hanya pertemanannya juga. Tapi stories diapreciate dari barang tersebut yang udah digunakan sama beberapa atlet. Yang mencari makan untuk keluarganya. Bahkan itu dia kan. Itu tuh yang menurut gue yang enggak bisa didapetin sama orang lain. Dan uniknya lagi, Frame-nya itu meskipun itu frame balat. Tapi tuh kayak fun gitu ya. Jadi kayak beberapa temen kita kalau tau tokoh-tokohnya gitu ya. Kayak Bibran dari Wolf. Atau Yudis atau Ipe. Itu tuh liat frame-nya tuh cantik gitu. Kayak ada something yang menggurungi yang lain gitu ya. Dia kayak, ini kok frame-nya asik, simple, simplicity. Tapi keren. Tapi motivasi dibaliknya itu, oh itu tuh frame monster sebetulnya gitu. Jadi tuh... Ya maksud gue kayak ada selalu ada dua sisi. Tapi kalau sekali lagi lu bilang, apakah ini lebih bagus dari sepeda lain? Oh gue gak akan pernah bilang gitu sih. Karena sepeda kan. Sekali lagi bukan soal yang politik ya. Betul. 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 Semua ada keunggulan masing-masing. Terus kalau memang balik lagi lu tanya. Di MGS pun ada beberapa brand. Aliran dan brand. Aliran dan brand. Dan beberapa builder balik lagi. Itu selera. Itu selera. Lu suka. Karena semuanya sama. Iya sama sama. Beratnya sama. Dan maksudnya semua itu memang di... Enggak. Kalau kan gue sempet nanya soalnya. Iya. Gue pengen tau dong. Ini nomor satu tuh yang mana. Iya. Kalau brand itu biasanya kan. Gak tau nih. Most Wanted. Atau Most Seller. Most Sold Up. Biasanya. Biasanya gitu kan. Masalahnya tuh. Masalahnya tuh. Di titik ini. Mereka tuh bikin frame aja. Yang builder itu gak bisa kayak. Most Seller. Best Seller gitu. Enggak. Most Wanted juga enggak. Orang bilang. Tiga terbesarnya. Legendary itu kan. Ada Sawah. Gino Sang Renso ya. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi apa ya. Yang biasanya paling lama. Biasanya Cala Finca. Cala Finca. Biasanya. Apakah orang pake Samson itu. Jelek misalnya. Enggak. Apakah Samson kuning. Wih. Itu maksud gue. Maksud gue. Maksudnya. Makanya. Bapak jadi kecapin ya. Dari Samson. Sekarang udah ada uang. Enggak. 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 Maksud gue. Itu jadi lebih. Lebih personal lagi gitu. Apalagi. Tadi. Lu kalo liat. Kalo mukanya temen-temen. Pengangkat belapan kirim tuh. Puniknya kan dikasih warna tuh. Iya. Iya bener. Warna nomor tiga tuh. Biasanya wak merah. Iya. Itu bener-bener kayak. Kita bayangin tuh. Balapan kuda. Oh jadi. Memang. Si. Memang. Membagaikan kuda ya. Iya. Mau diceritain sedikit ga? Boleh dong. Iya. Sempet waktu itu. Ride NJS pengen gue kasih nama. Nine Riders. Uuuu. Kenapa? Karena Kering. Oh gitu. 9. Jadi lu kalo liat. Khasnya Kering memang agak lucu. Dan memang. Unik. Dan membuat. Unik. Dan membuat daya tarik tersendiri. Untuk seluruh orang dunia. Yang cyclist ya maksudnya. Agak beda ya. Alinannya. Culture nya gitu. Beda. Jadi ada. Satu sampai sembilan. Yaitu. Beda-beda. Apa namanya. Warnanya. Orang tuh khas. Satu tuh selalu pasi. Putih. Terus. Dua tuh selalu. Bahkan tuh. Lusinnya. Di present. Si Yorin ini punya. Beberapa. Outfit nya. Jersi. Gue kalo mungkin gue bilang. Jersinya aja. Dicap kali ya. Kalo betisnya. Dicap aja. Jadi supaya. Jersinya berlaku pak. Beli. Aduh. 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 Oke. Sekarang kita ngomong. Kalo tadi kita udah ngomong. Story behind the. Apa NGS. Nah. Kalo orang pengen ikutan gabung. Atau pengen ikutan beli. Langsung aja ke. Right NGS. Nih. Thank you buat editor gue ya. Iya. Muncul disini. Muncul disini. Kalau mau muncul disini. Tapi. Gak harus beli ya. Maksudnya. Tanya-tanya ngobrol. Bisa juga. Dan kita. Selalu prinsipnya. Kita gak mau. Sepeda tuh kan. Kayak partai politik ya. Jadi beda-beda. Jadi even lu sepedanya bukan. NGS. Tapi kalo gue sebarang. Dan ngobrol tentang NGS. Ya itu yang kita alami. Gitu. Technically gue juga udah. NGS gue udah gue jual. Tapi maksud gue. Kita semua yang berangkat suka sama sepeda. Ya. Sekali lagi. Kita respect sama. Historical nya. Jadi apapun sepedanya. Ikut ngobrol tentang NGS. Silahkan banget. Run NGS. Silahkan. Jadi buat temen-temen semuanya. Yang udah mungkin. Dari tadi. Pengen tau. Aduh. Kira-kira berapa sih harganya. Gue akan ngomongin disini. Karena menurut gue. Harga itu tuh. Gak relevan ketika lu gak jadi cinta sama barangnya dulu. Jadi. Kalo lu mau tau. Langsung aja lu hubungin Bapak Yorin. Siap. Atau Bapak G. Ya. Yang pasti gak lebih mahal. Dari itu ya. 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 Buat temen-temen. Pokoknya. Terima kasih banget. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Di like juga. Karena apa? Karena supaya kita makin kreatif lagi. Dan kita makin semangat lagi. Untuk buat konten yang positif. Untuk disebarkan buat lu semuanya. Yang kids. Oke. Kalo gitu gue tak ada penieman. Bye. 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 Bye.